Jadi kan ini kan mekanisme insulin glukagon Jadi gue pengen jelasin gimana cara insulin beneran kerjanya sama glukagon cara kerja gimana Tapi sebelum kita masuk ke grafik yang mungkin keliatan terlalu kompleks ini Gue jelasin dulu kayak notes-notes yang penting gitu Tentang insulin glukagon Jadi ini kan grafiknya nih Ini ada angkanya Ada angka ada blood glucose concentration Jadi misalnya Misalnya ini nih Glukose kadar guladarnya itu normal kayak 110 gitu MG per 1 cm pangkat juga Maksudnya apa Jadi di setiap darah kita Darah volume 100 cm itu Itu udah Kalau disini 120 MG blood glucose Jadi pas setelah kita makan Ini glucose ingested gitu Kita makan nasi nih Misalnya ada glukosanya Nah itu kayak immediately langsung naik gitu Nah terus Gue gak bisa menarik garis sam Ya udah jadi naik gitu Terus what really happens after that itu Insulinnya itu langsung keluar nih Ini tuh blood insulin ya Kadar insulin dalam darah Ini orang yang normal Nih Langsung naik gitu Terus jadi kayak langsung auto turun gitu Tapi kalau orang diabetes Kaget turun-turun Soalnya mereka gak ada produksi insulin Nah kayak gini nih Produksi insulin dari orang diabetes Kaget produksi Makanya kayak temen dulu Mungkin ada yang kena diabetes Ntar dia pas lagi Mungkin suatu saat dia bakal nyuntikin ke tangannya Atau ke kakinya Gue cuma ngapain Orang sementingin ke kaki Sebenernya kemana aja Jadi soalnya yang penting Ngeroom di bloodstreamnya Di pendudara Di pipi Eh gak Ngerjad pipi Belum darahnya kecil Biasa sih di tangan ya Di tangan Temen gue sih ada dulu Yang di batas Terus gue pernah liat juga Kayak dia nyuntikin Terus kayak Oh gue baru tau juga itu Cara kerjanya kayak gitu Terus Ini ya Yaudah deh Ini gue jelasin aja deh Sebenernya sih Ini gampang sih Poinnya tuh pertama Set poinnya Blood glucose selalu naik Soalnya Misalnya klien nanya gitu Blood glucose itu Gak apaan sih Soalnya kayak Emang beneran Di darah kita itu Perlu dialirin glukosa Soalnya contohnya Ke otak kita Otak kita tuh Kalo belajar itu Kita perlu kayak Glukose gitu Otak kita kayak Ngekonsumsi glukose gitu Sama sel saraf kita juga Makannya ada kan Kalau gak salah Astrosit ya Yang bilang kayak Diklaim Yang memberi makan Sistem saraf gitu Nah memberi makannya Itu gue pernah nanya Pas kelas Kelas 10 Emang beri makan Emang sel saraf Makan apaan gitu Ternyata maksudnya itu Mereka dikasih glukose gitu Nah terus ini Reseptornya kan Alpha and B-cells B-cellsnya itu Insulin Alpha itu Glukagon Terus misalnya kayak Udah udah langsung kesini aja Setelah kita habis makan gitu Terus di darah Di Di glukose Akan diserapkan di darah Terus Apas di glukose Di darahnya itu Biar kayak Kadar Darah itu Glukose yang ketinggian Mereka Mereka Ada Ada saraf di Pankreas Sel di pankreas Namanya Langerhans Dia ngedetect gitu Kayak Wih deh gila Di darah Sel Eh di darah Ya di darah Kadar gulanya tinggi juga gitu Terus dia kayak Udah udah gue keluar insulin deh Gitu Biar homeostasis Biar normal Biar seimbang Terus udah deh Jadi dia ngeluarin insulin Terus ada beberapa sel Punya reseptor buat insulinnya Nah terus Yang mereka lakukan itu Sebenernya Abis dari insulin Insulinnya itu Bakal ke Nukleusnya Masuk ke daerah nukleus Terus bakal ke Mereka bikin Dan Mereka Berinteraksi sama DNA Tapi disini gak Terus detailnya Pokoknya hasilnya itu Dari Diterima sama resepturnya Insulinnya bakal bikin Namanya glucose transporter Glute 4 Deklorinnya dari Mekanisme Transkripsi Translasis Yang jelas Pokoknya kalian harus Ngerti Kayak gitu Insulinnya Diterima sama resepturnya Insulinnya bakal diproduksi Ini Glucose transporter Glute 4 Glute 4 itu buat apa? Glute 4 nya itu bakal bikin channel Kayak gini nih Nah kalo ada channelnya Kayak gini Glucose nya itu bisa Kayak diffuse langsung Hukum diffuse itu apa? Ke konsentrasi Glucose nya itu Dari konsentrasi banyak Ke konsentrasi rendah Kan Dia pengen gitu Makanya kayak misal Ini Pencontohan bagus Dari guru gue Jadi kalo ada Parfum itu Di kelas Makanya kenapa Baw nya langsung menyebar gitu Soalnya kan konsentrasi parfumnya Kayak dense gitu Nah parfumnya itu bakal cenderung Buat ke tempat-tempat yang lebih Konsentrasi parfumnya Lebih dikit Makanya menyebar lebih banyak Nah ini kan mekanisme insulin Terus ini mekanisme glukos Glukagon Nah ini ada reseptor Susus glukagon Nah ini di bab Komunikasi sel Yang hopefully gue bakal bikin videonya Ntar gue taro di description nya Ini namanya Komunikasi sel Kalo gak salah gue udah bikin deh Di Kalvinikov Bio Tergutus deh Website-nya Kalvinikov Bio Wordpress.com Nah jadi glukagon nya ini Narik Ke reseptor nya Nah ini bakal ada G-prote Ini namanya itu G-prote Jadi mekanisme glukosis sel Ada tiga Ntar gue jelasin deh Dan disini ntar takutnya Waktunya kelamaan Terus orang-orang Gitu deh Kayak uset nih orang Mau curhat lagi gitu Nah G-prote nya ke enzyme gitu Nah terus ini tuh Itu namanya Fosforisasi Kayak Fosforisasi cascade Caskary itu kayak efek domino Jadi abis kayak gini Di resiklik EMP Jadi second messenger nya Pokoknya ini gak penting Ini gak penting Ini gak penting Penting sih Tapi bagi kalian kayak Mungkin guru kalian gak bakal nanya sedalam ini Terus Dari sini Baru deh Antar glukogen-glukogen yang disimpan itu Bakal jadi glukos Bakal glukosnya itu bakal di Take up Jadi Bakal di take up sama darah Terus darah Kadar Gulanya Eh kadar Gula dalam darah bakal naik lagi Udah gitu doang sih Nih Fosforisasi enzyme yang di liver cell Kan enzyme itu kan mau percepat reaksi kan Nah jadi mau percepat reaksi gitu Ya kadar kita punya banyak glukos Di darah kita Agar-gara satu Enzim satu Hormon glukogen ini Owe sama Ini udah selesai Matinya disini Tapi kalian kalau mau fun fact nya itu Tentang Ini Tentang Langerhans Jadi gue research tentang Pankratik Isolates Or Isolates of Langerhans Bedanya Langerhans Ini Isolates of Langerhans Sama sel Langerhans Nih Bentar Gila ini lama banget anjir Sorry sorry Banyak informasi penting kok Tapi Nih Langerhans Itu Lebih Berperannya itu Di sistem imun Gitu deh Ntar gue jelasin Khususnya tentang Langerhans Videonya Tapi kalian fun fact nya itu Kalian mau baca-baca Mikronatominya itu Jadi itu di Selangkrens itu ada Alpha cells Beta cells Delta cells Pepes cells Elpilsons Yang paling keren itu kan Kalian kita udah tau tadi Alpha cells itu Glukagon Beta cells Insulin Tapi ada yang lain juga Hormon yang lain Misalnya Grelin Grelin itu tadi gue liat Grelin itu pokoknya Efek buat Metabolisme lapar Somatostatin Itu yang Mekanismenya itu Dia ngedetect Abnormal Cell growth Oh ini dia Gini Growth In beating Jadi misalnya Kalau kalian masih kecil Misalnya ada gak sih Yang giant gitu Kayak tau-tau Baru umur SD Badanya udah gede banget Misalnya dia kekurangan Hormon somatostanin Jadi growth Inhibiting hormonnya tuh Kagak Inhibit itu kan Kayak nge-stop gitu Jadi dia kayak tetep tinggi Tetep tinggi Terus Jadi bisa aja juga Kalau orang yang pendek Somatostaninnya Kebanyakan juga Jadi kayak growth growthnya Kayak ini Inhibit terus Terus ini 2G protein couple Yang tadi Yang tadi ini Fun fact Pokoknya seru sih Sebenernya Semperbelo gitu Seru banget Dan Ini nih Jadi itu Kita tuh ilmunya udah advance banget Kita udah tau Bentuk somatostanin Somatostanin tuh Kayak gini nih Kayak Walaupun gue Secara artifisial Gue gak bisa bikin ginian Tapi ini keren banget tau Terus kita bisa tau juga Kromosomnya dimana Soalnya kita udah bikin Kayak membaca Eh bentar ini Kayaknya udah Lebih dari 10 menit kali 9 menit kayaknya Lagunya udah 3 kali Gak tau deh Hmm Tuh-tuh Ini kayaknya baca-baca sendiri aja Grelin itu bisa bikin ini Distribution of Ratergy Sama Regulating Appetite Nafsu Makan Jadi kalo Gue akan orang kursi Jadi gue bisa aja nge-blame Hormon gue Karena hormon itu kan Bisa aja diturunan reproduksinya Jadi misalnya ada orang Yang orang taunya pendek Anaknya juga pendek Soalnya kan hormon turunan gitu Terus bisa aja karena Bapak gue kurus Gue juga kurus Mungkin karena gue Keren hormon Sama gue gak jarang-jarang Gue merasa lapar gitu Ambilin Hmm Juga ada Udah deh Gitu aja Takutnya kelaman Thanks It's It's And the pain that I love Terima kasih.